Mereka cuma meminta satu hari kita tidak boleh keluar kemana-mana Berarti kita harus menghargai dong, harus menuruti permintaan mereka Karena kita disini tinggal numpang, ibadah katanya numpang gitu kan Berarti kalau misalkan mbak punya duit, mbak bisa keluar kota Hola netizen yang tercinta Umat Hindu Bali akan merayakan hari raya nyepi yang jatuh pada Senin 11 Maret 2024 Perayaan hari raya nyepi tahun baru saka 1446 pun terasa istimewa Karena jatuh berbarengan dengan awal bulan puasa Ramadan 1445 Hijriah Sebagai bentuk toleransi, umat muslim Bali pun dihimbau FKUB Bali Untuk melaksanakan sholat tarawih di rumah atau di masjid terdekat dengan berjalan kaki Namun hal ini ternyata dipermasalahkan oleh seorang netizen yang budiman dengan nama Diandra Kartini Dalam cuitan di akun X-nya, dia mengaku tidak terima jika umat muslim sholat tarawih di rumah Diandra Kartini justru menyebut himbawan ini sebagai bentuk tindakan intoleran Yang nyepi, nyepi aja, jangan ajak umat lain ikut-ikutan nyepi juga Sampai-sampai umat lain disuruh tarawih di rumah Ini suatu tindakan intoleran Nyepikan budaya, bukan acara keagamahan Kalau sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sebaiknya ditiadakan saja Nyepi dan tidak nyepi sama saja tidak merubah apapun juga kan? Ya, begitulah cuitan Diandra Kartini di akun X-nya Sontak pernyataan Diandra menuai banyak reaksi dari netizen yang berbakti Banyak yang menegurnya, namun Diandra menunjukkan sikap anti-kritik Diandra justru menjawab jika perayaan hari raya nyepi hanya menimbulkan gesekan antar umat beragama Nah, gimana nih? Menurut netizen yang terhormat, silahkan berkomentar ya Puasa pertama di Bali bareng sama nyepi Terus gimana? Hai, nama aku Dian dan aku udah tinggal di Bali dari tahun 2011 Aku kasih tau kalau tahun ini bukan pertama kalinya Sekarang nyepi besoknya hari pertama Ramadan Karena tahun lalu tuh juga sama seperti ini Terus yang umat Islam gimana? Nggak bisa sholat rawi di masjid dong Kalau memang sekarang nyepi dan besok hari pertama Ramadan Of course, kami umat muslim tidak sholat tarawih di masjid Tapi kita bisa sholat tarawih di rumah Satu Yang kedua, sholat tarawih itu sunnah Yang ketiga, kami tidak dilarang sholat tarawih Di garis bawah ya Cuman, di dalam Islam kan juga diajarin bertoleransi ya Dan satu pulau ini mayoritas Hindu yang merayakan nyepi Jadi kami disini umat muslim yang minoritas ya nggak masalah gitu loh Kalau hari pertama Ramadan sholatnya di rumah Kan kita tidak dilarang sholat tarawih Ngerti kan bedanya? Bali tuh damai, toleransinya tuh tinggi Jadi buat kalian yang di luar pulau Bali Please stop buat narasi seolah-olah umat Islam disini tuh terkekang Nah sekarang situasinya dibalik ya Kita sebulan temu nih umat Islam Itu toa masjid nyala ya Buat pengajian dari selesai sholat tarawih sampai subuh Udah gitu subuh-subuh, sebelum subuh malah ya Itu toa masjid itu juga nyala Buat ngebangunin orang-orang sahur Di pulau yang mayoritasnya Hindu Dan mereka nggak masalah sama sekali Teman-temanku disini mayoritas beragama Hindu Dan mereka tuh seneng banget kalau bulan Ramadan dateng Kenapa? Karena pas ngabuburit itu kan banyak banget akjil ya Jadi mereka tuh juga ikut-ikutan jajah Dan suasananya kan juga sangat ramai dan meriah ya Dan teman-temanku tuh juga banyak banget yang ngajakin aku bukber Kayak hello, lu kan nggak puasa gitu Tapi dia bilang, nggak apa-apa, aku mau nemenin kamu bukber gitu Aku baca berita di detik susel Sidang Isbat itu 10 Maret, nyepi tanggal 11 Maret Jadi satu Ramadan itu tergantung hilalnya Akan muncul tanggal 11 Maret pas nyepi Atau tanggal 12 Maret setelah nyepi Kita tunggu aja hasil sidang isbatnya Aku sebagai minoritas Islam di Bali Selama ini tinggal, nggak ada masalah Dan aku bisa menjalankan ibadahku sebebas-bebasnya Jadi buat kalian yang berada di luar pulau Bali Jangan buat narasi yang justru malah merusak toleransi yang udah baik Antara agama Hindu, Islam, dan agama-agama lainnya yang ada di pulau Bali Love from Bali dan selamat menjalankan ibadah puasa Menjelang hari raya nyepi dan juga bertepatan dengan hari pertama hari Ramadan Sudah ada himbauan dari pemerintah Forum komunikasi umat beragama Dan di dalamnya ada PHDI Kemudian ada Majlis Pulama Indonesia Bali Sudah mengeluarkan himbauan bahwa Telah merangkah hari raya nyepi tahun Saka 1946 Umat muslim yang merayakan hari pertama bulan Ramadan Diminta untuk melakukan ibadah utama di rumahnya masing-masing Karena hari itu bertepatan dengan hari raya nyepi Namun di media sosial banyak sekali berada ucapan-ucapan Dari seorang individu yang menyatakan bahwa Ngapain sih kita umat lain diminta untuk mengikuti kegiatan air raya nyepi di Bali Itu adalah sebuah ucapan yang tidak memahami bagaimana seluruh umat di Bali Yang sangat memahami dan menjelungkili toleransi antar umat beragama Memang di Bali dalam beberapa tahun terakhir Terjadi beberapa isu sensitif yang menyangkut isu sara Antar umat beragama Yang paling terakhir adalah Kasus di sumber kelompok Yang hingga kini Sudah dalam satu tahun Persis menghilang satu tahun Kasus itu terjadi Proses hukum Dalam dugaan penyistaan Kepelecehan hari raya nyepi Oleh saudara kita Yang ada di desa sumber kelompok Proses hukumnya belum juga kuntas hingga saat ini Isu-isu sensitif ini Tentu menjadi atensi masyarakat Bali Dari berbagai umat yang ada di Bali Nah tentu Isu-isu hukum Kemudian Isu kerukunan Toleransi Dimana hari raya nyepi Bertepatan dengan hari pertama bulan Ramadan Tentu tidak kita Nafikan Bersinggungan dengan Isu-isu toleransi Nah untuk itulah Saya sebagai Toko muda ini Bagian dari masyarakat Bali Meminta kepada Saudara-saudara saya Agar betul-betul Menghimbau Menekankan Pada umatnya Komitmen menjalankan Himbawa itu Komitmen menjalankan Kesepakatan itu Jangan sampai Karena kesalahan Satu dua orang Yang tidak memahami Adat budaya Dan agama di Bali Pada saat Perayaan hari raya nyepi Melanggar larangan-larangan Yang tidak boleh dilakukan Hal-hal tersebut Akan mengganggu toleransi Umat pelayanan di Bali Pada masyarakat Bali Kita juga menghimbau Untuk Tetap bersikap Tenang Apabila Ada kesalahan-kesalahan Yang tidak disengaja Yang dilakukan oleh Umat kita Nah Biar bagaimanapun Proses-proses hukum Yang sudah berjalan Mari kita ikuti dengan baik Dan jangan ada Proses hukum berikutnya Akibat Ketidakpatuhan kita Dalam menjalankan Kesepakatan bersama Yang sudah Dibuat oleh Para Mimpin agama Di Bali Dan juga Pemerintah Salam Kembalikan Balik Hai Mbak Diandra Kartik Nih lagi rame ya Dibahas sama seluruh warga negara Indonesia Permasalahan Twitterannya Yang benar-benar itu Yang dibilangnya Harian nyepit dipaksa dirayakan oleh semua agama di Indonesia Dan satu lagi Mbak bilang Harian nyepit itu intoleran Mereka gak maksa kita loh Ikut merayakannya Aku lo agama Kristen Dan aku sudah tinggal di Bali 6 tahun Selama aku tinggal di Bali Aku tidak pernah dipaksa temanku Untuk ikut merayakan Cuma Karena memang itu hari raya mereka Dan mereka harus merayakannya Jadi kita harus ikut Yang tinggal di Bali ini Mereka cuma meminta satu hari Kita tidak boleh keluar kemana-mana Berarti kita harus menghargai dong Harus menuruti permintaan mereka Karena kita disini tinggal Numpang Ibarat katanya numpang gitu kan Berarti kalau misalkan Mbak punya duit Mbak bisa keluar kota Liburan keluar kota Atau gak keluar negeri Atau gak misalkan gini aja deh Pulang kampung Pulang kampung Mbak Pergi dari Bali ini Habis itu setelah nyepi Mbak datang lagi ke Bali Kalau Mbak bilang lagi intoleran Di Bali ini toleransinya paling tinggi Masalah gender Agama Toleransinya paling tinggi cuma di Bali Mbak pergi keluar kota sana Dimana yang bisa nerima dengan lapang dadah Perbencongan ini Tidak ada Mbak Di Medan Di kota kelahiranku Aku besar disana Aku pakai celana Pendek aja Aku udah dilihatin Apalagi di Di Bali Di Bali Mbak Mau telanjang pun Mbak Gak ada yang masalah Mbak Gak ada yang masalah Jadi Mbaknya yang Kayaknya yang memang Udah gila sih Akibat apa ini Mbaknya yang gila Mbaknya itu kayaknya butuh liburan Datang ya Setelah nyepi Mbak Jangan pas nyepi Makanya Kalau mau liburan itu Mbaknya harus tahu Tanggal-tanggal Apa yang besar di Bali Jadi Mbaknya gak terganggu Kalau nyepi memang udah semuanya tutup Bandaranya itu tutup Mbak Tuh loh Jangan jadi orang bego ya Mbak Minimal punya duit Biar gak perlu Mbaknya Ini repot-repot merayakan Hari Raya Nyepi di Bali Ngerti Mbaknya Bego Postingannya ini tuh udah warawi di tempat gue Berapa-berapa kali gitu ya Yang begini tuh biasanya gak setuju dengan perayaan di luar kepercayaannya mereka Kecuali Imlek Karena kalau Imlek dapet itu Tapi gue paham sih gak semua muslim tuh kayak gini Ini dia doang dan golongannya nih pasti orangnya gak punya temen Karena gue juga punya banyak men-muslim dan gak kayak gini Terus dia lanjut lagi nge-tweet kayak gini kan ada postingan Pauai Ogo-Ogo di Palangka Raya Kemungkinan besar ditiadakan Terkakanya seharusnya yang di Bali juga Biar terjalin toleransi antar buat bergabung Sampai gue tuh bingung ya Ini orang tuh ada masalah apa sih dengan hidupnya Pernah tersakit sih atau gimana sih Ini juga bukan perayaan kepercayaan gue Tapi gue juga mau ikutan Bahkan gue udah nyiapin bawahannya nih Rocknya ini Buat nanti nonton Ogo-Ogo Gue kayaknya mau nonton di sekitaran Sanur Sama temen gue orang Filipin Ya ini emang bukan hari raya kepercayaan kami Tapi gak apa-apa dong Kalau kami eksaktif juga buat ikut ngerayain Dan gue gak tau nih Ini bawahan udah bener atau belum ya Ini yang gue bingung nih ya Ini orang Bali pada kecil-kecil apa gimana ya Sebenernya kok Gue tuh pake yang XL Biasanya tuh gue pake ukuran M Ini kecil banget loh Buat mbak yang tadi ya Kalau misalnya gak bisa menghargai Ya udah gitu gak usah tinggal disini Keluar-keluar ngomongin toleransi Tapi sendirinya gak bisa toleransi Gimana sih? Sekian nanti mengajian Terima kasih telah menonton后